Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Setelah kemarin ngeluncurin Realme Buds Air, sekarang Realme juga ngeluncurin Realme Buds Q ke Indonesia. Jujur, saya ini penasaran, seperti apa sih unitnya dan bagaimana kualitas audio yang dihasilkan dari Realme Buds Q ini? Yuk, langsung aja kita unboxing dulu. Realme Buds Q ini punya box berwarna kuning khas Realme. Ada tulisan Realme Buds Q dengan gambar TWS di bagian depannya. Untuk bagian belakang, ada beberapa unik selling pointnya, seperti 20 jam long battery life, 10mm bus boost driver, 119ms Super Low Latency, Instant Connection, 3,6 gram Ultra Light Body, dan ini didesain spesial oleh Jose Levy, salah satu desainer dari Hermes, merek fashion yang terkenal itu guys. Di dalamnya kita langsung ketemu dengan unit TWS-nya, warna hitam ini guys. Lalu juga ada USB cable yang masih micro USB. Ada juga eartips cadangan, serta user guide, dan kartu garansi. Case-nya ini ringan banget guys ternyata, dan cukup kecil kalau saya genggam kayak gini. Case-nya berbahan plastik, dengan finishing yang rada sedikit kesel. Di depan ada LED indikator, dan di bagian belakang ada port micro USB ini. Cara connecting-nya juga gampang banget. Langsung dipakai aja bus-nya, tunggu sampai ada bunyi ketukan, udah deh tinggal connecting ke smartphone kalian. Sekarang kita lihat bus-nya. Bobo-nya ini cuma 3,6 gram aja. Eartips bawaannya ini udah cocok sama kuping saya, jadi nggak perlu pake eartips tambahan yang udah disediakan tadi guys. Fittingnya kerasa mantep, jadi nggak perlu takut jatuh saat dipake. Operasinya juga pake touch sensor. Berikut saya sajikan dalam tabel, biar bisa lebih dipahami ya guys. Di Realme Buds Q ini, juga ada yang namanya fitur AAC, alias Advanced Audio Coding, yang bisa diaktifkan, agar kualitas audio yang dihasilkan, semakin enak didengar. Saya nyobain denger lagu slow aja nih, biar bisa tau, Realme Buds Q ini audionya lebih condong ke bus, atau lebih ke kristal clear gitu. Yang saya rasakan adalah, walaupun lagunya ini lagu sendu, bagian bus-nya adalah yang paling terasa daripada triple dan juga kawan-kawannya. Itu berarti, fitur 10mm bus boost drivernya, bukan cuma gimmick doang. Bus-nya tetap terasa bulat dan nggak pecah. Claritinya juga menurut saya udah terhitung bagus, setiap ornamennya juga terdengar cernih. Kalau buat yang nanya, TWS ini ada delay-nya apa enggak, saya sih ngerasa, kalau cuma buat nonton streaming video, ataupun dengerin musik sih, masih oke. Tapi, ketika saya coba main game, emang kerasa ada sedikit delay. Tapi, delay-nya ini masih dalam batas aman kok, dan masih playable juga. Secara keseluruhan, first impression saya untuk Realme Buds Q ini udah cukup puas lah. Soalnya, kualitas audio yang dihasilkan, serta fitur yang disematkan di dalamnya udah terhitung bagus. Jujur, pada saat saya bikin video ini, saya belum tahu harga fix-nya berapa. Nanti, seperti biasa, akan saya update di kolom deskripsi. Oke, dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton, mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin, dan Wahyu di belakang kamera, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.